Pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name Chapter dibuka dan diperlihatkan pertarungan antara Han Sung Yun melawan para pampir-pampir tersebut Disini sempat terjadi obrolan dimana sang penyihir menggunakan dan berbicara David Taylor adalah seorang fighting make level tinggi Yang dulunya sering bertarung di garis terdepan Dia adalah orang yang sangat cerdas Bahkan di Tour of Trial, dengan rencana strateginya yang luar biasa Ia selalu mendapatkan hasil yang baik dan mampu menyelesaikan berbagai trial lantai dan menjadi penantang rang tinggi Seperti biasanya, dengan kepintaran yang dimilikinya dia mampu menyajikan strategi invasi yang jelas Tak ada strategi yang lebih efektif daripada ini Akan tetapi, Han Sung Yun pun langsung mengatakan bahwa strategi yang akan dilakukannya adalah Bak-cot Sang kakak pun yang menengah itu berkata, omong kosong apa yang dia ocehkan Kemudian, dijelaskan lagi, strategi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memecahkan masalah Namun disini, Han Sung Yun malah membantahnya dan mengatakan Kita bisa menyelesaikan trial ini jika kita tidak banyak cocot dan langsung maju langsung saja Kita musnahkan mereka Setelah itu kita pun diperlihatkan pertarungan Han Sung Yun melawan sang pampir Yang mana Han Sung Yun membantai pampir tersebut Teman-temannya pun yang melihat kekuatan dari Han Sung Yun mulai terkagum akan kemampuannya Mereka mengatakan, apakah dia sungguh manusia? Kemudian, Tarkovsky disini mengatakan Kalau sudah begini, lupakan saja rencananya Akan lebih baik jika kita mendukung Han Sung Yun bukan? Kemudian sang ninja mengatakan Aku setuju, tapi si kakek berkata Tunggu dulu sebentar Memang kuakui kalau Han Sung Yun itu sangat kuat Namun, pampirnya berjumlah sebesar kota Seorang manusia tak mampu menangani ini sendirian Sementara, di luar sana ada banyak monster kuat bagikan hunter sebelum kemunculan tower Kenapa metode perburuan parti berkembang dan jadi dikenal sangatlah luas? Karena, sekuat apapun dirimu dalam situasi pertarungan jarak dekat Apabila dihadapkan dengan begitu banyak variable Bertarung seorang diri itu hal yang mustahil bukan? Kemudian di sini Han Sung Yun pun mulai memperlihatkan kemampuannya Dimana pada saat ini Han Sung Yun sudah ditangkap oleh para pampai Dan akan dieksekusi mati Namun, Han Sung Yun mengatakan Dan mengeluarkan skill-skill unlimited-nya Dimana tangan Han Sung Yun langsung membesar dan meledak Untuk menghancurkan para fanfight Han Sung Yun pun langsung menggunakan skill Ancient Blood yang diaktifkan Yang mana itulah yang akan meregenerasi tangan-tangan Han Sung Yun Han Sung Yun pun mengatakan dalam hatinya Jika aku terus menggunakan cara ini Aku juga harus terus menggunakan item pemulihan Body Explosion Itu skill yang bagus Tapi banyak uang yang harus dihabiskan dalam penggunaannya Beneran hal tersebut, para vampire pun mulai frustasi Dia berkata Bisa-bisanya manusia itu ikut campur dengan authority Yang telah diberikan God of Battle pada kita Kemudian salah satunya mengatakan Dia adalah seorang murid Dewa yang melindungi para manusia telah mengirimkan seorang murid Para dewa marah karena kita telah membunuh seluruh manusia di kota ini Oh God of Battle, tolong berikanlah keselamatan bagi kaummu Yang mana para vampire berdoa kepada dewa-dewanya Han Sung Yun pun yang menengah itu berkata Murid dewa, apa berhayal sesuka hati itu keahlian spesies kalian ya Namun tiba-tiba saja salah satu pampir mulai mengatakan Dasar lemah, lihat baik-baik Dimana disini nafas Han Sung Yun mulai merasa berat Para pampir pun secara pede mengatakan Si manusia sudah mulai kelelahan nih sepertinya Sekarang saatnya kita serang secara bersamaan Namun dari situ, Han Sung Yun disini memperlihatkan Bahwa Han Sung Yun akan menelat jiwa-jiwa pampir tersebut Yang mana jiwa-jiwa tersebut akan menambah stamina Han Sung Yun Han Sung Yun pun mulai mengatakan Lihatlah, rekan-rekan kalian yang aku makan Kemudian sistemnya mengatakan Dengan menggunakan spirit para vampire Anda telah memulihkan stamina Han Sung Yun pun terus berkali-kali melakukan hal tersebut Han Sung Yun mengatakan Lihatlah, aku pulih sepenuhnya Mari mulai ronde kedua Para pampir pun disini langsung frustasi Dan mereka tidak ingin dibunuh oleh Han Sung Yun Para hunter pun disini yang melihat Han Sung Yun menggila Mereka mengatakan Wah, gelar peringkat pertama di dunia memang bukan main Seakan pertarungan jarak dekat Itu sudah menjadi keahliannya Tamskowski menambahkan Aku setuju, dia tidak lelah Malahan dia tampak menjadi semakin kuat Aku akan pergi membantunya Kemudian sang ninja berkata Meski aku percaya pada prinsip keselamatan terlebih dahulu Aku juga ingin membantu Han Sung Yun Dimana sepertinya mereka tertarik untuk ikut-ikutan dalam euforia membantai para fanfan Disini, sistem Han Sung Yun pun berkata Anda telah menggunakan seluruh spirit yang ditampung untuk menambah stamina Strain telah bertambah 3 Agility telah bertambah 2 Stamina telah bertambah 4 Magic power telah bertambah 5 Han Sung Yun pun berkata dalam hatinya Luar biasa, jika dibandingkan dengan cakupan pertumbuhan sendiri Ini lebih baik daripada saat aku menyerap spirit si replika waktu itu Dan begitu aku membunuh fanfare count Trial ini akan sangat membuahkan hasil Kemudian kita diperlihatkan para administrator yang mendukung Han Sung Yun Malah menunjukkan ketertarikannya kepada Han Sung Yun Han Sung Yun pun yang melihat itu berkata Bagus, para admin masih terpancing Tak ada ruginya dapat kesan yang baik dari para admin Dan aku bisa memanfaatkannya Han Sung Yun pun disini melihat seseorang dan mengatakan Kupikir kalian pergi mencari para klerik Namun, si kakek berkata Kami minta maaf, mulai sekarang kami akan mengikuti opinimu Jadi berikan saja kami perintah Sang ninja pun berkata Aku setuju Kemudian Tamskomsky berkata Sambil malu-malu Jujur, awalnya aku curiga dengan penilaianmu Rupanya, aku bodoh berpikir begitu Han Sung Yun pun menulai menjawab Jadi kalian memahami efektivitas rencana anti-bacot ini ya Baiklah, Sixth Sense diaktifkan Yang mana disini Han Sung Yun mulai merasakan Bahwa Vampire Count bergerak dan akan menghancurkannya Dimana Han Sung Yun pun ingin menghentikan kekuatan dari Vampire Count tersebut Tamskomsky pun mengatakan Great Magic, Vampire Count bahkan dapat menggunakan Great Magic Sang kakek menjawab Kemungkinan itu hanyalah Species Strike Namun, masalahnya adalah dia cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang mengingatkan pada Great Magic Sang ninja berkata Apa yang harus kita lakukan? Kalau begini jadinya, tinggal masalah waktu saja kita mati Namun Han Sung Yun berkata dalam hatinya Para hunter yang dulunya pernah kukagumi sekarang terlihat seperti hunter yang harus dilindungi Siapa sangka aku sudah berkembang hingga sejauh ini Semuanya tolong pergi dari tempat ini Lalu cari para klerik dan bawa mereka ke sini Sang ninja pun mulai merespon Hah, para klerik? Aku pikir mencari mereka tak ada gunanya lagi Han Sung Yun pun langsung menjawab Aku akan jujur saja Jika kalian di sini, kurasa kalian hanya akan menghalangi pertempuran kami Lalu diberkata dalam hatinya Ada juga fakta kalau aku tak bisa melindungi mereka bertiga Selain itu, aku juga harus memburu Vampire Count sendirian untuk bisa menyerap spiritnya Semakin tinggi level kontribusi orang lain, maka semakin sulit pula aku menyerap spiritnya Karena mendengar hal-hal tersebut, Tom Skopsky pun tidak punya pilihan lain Dan ini berkata Kami akan mengikuti perintahmu Meski memang aku merasa tidak nyaman Karena aku sudah bagaikan barang bawaan Kakek pun menambahkan Kami akan membawa mereka ke sini Jadi tolong tunggu sebentar Han Sung Yun menjawab Baiklah, mari kita mulai Di mana di sini Han Sung Yun mengaktifkan Skill Fighting Concentration Lalu konsentrasi pengguna telah meningkat 5 kali Authority Heavenly Blood Cultivation Art telah diaktifkan Skill Truth Seeker of Blood telah diaktifkan dengan sangat kuat Anda menggunakan seluruh kemampuan berjenis Blood Domination Dalam cakupan area skill Dimana Han Sung Yun akan menggunakan skill tersebut Untuk mengendalikan Great Magic dari Vampire Count tersebut Vampire Count pun yang mengawasi diberkata Beraninya manusia menyedihkan menantangku Hah, aku berusaha mempertahankan basis kota ini Demi bisa menggunakannya Namun segalanya jadi kacau balap Hmm, lihat saja Hah, Han Sung Yun pun yang melihat skill dari Great Power Vampire Count tersebut Dia mengatakan dalam hatinya Cakupan skill sih, kawan jauh lebih besar dari yang kuduga ya Kurasa aku tak akan bisa menahan ini Hah, sial juga Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel Masa lalu, sang kawan Vampire Di sini terlihat kawan Vampire yang sedang memakan anggur Sambil menikmati tahtanya Yang ternyata dia bernama Sailnir Vampire Count Dari raster kuat yaitu Giant Di sini, dia pun mengatakan dan diceritakan Entah kapan itu bermula, aku terus bertarung dan bertarung Tinggi lebih tinggi lagi Hingga bertarung menjadi kehidupanku sendiri Seperti yang sering terjadi pada mereka Yang haus akan pertarungan Saat aku akhirnya tersadar Aku sedang berdiri di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya Dan pada akhirnya, rasa hausku mencapai langit Dimana, God of Battle telah memilih Sailnir sebagai calon muridnya Setelah mendengar hal tersebut, dia berkata lagi Harapan terbesar spesies kami adalah menghancurkan keempat negara sekutu besar manusia Kami telah membunuh begitu banyak manusia dan menghancurkan ketiga negara tersebut Hingga ke titik dimana akar dari keempat negara sekutu besar Fountain of Life telah merubah menjadi merah karena darah Dan jika kami berhasil menaklukkan sepenuhnya negara terakhir ini Aku bisa diakui sebagai murid sejati dari God of Battle Dan mencapai puncak dengan menjadi raja dari para vampire Kemudian setelah itu, pada saat Hansung Yun sedang bertarung dan membantai para vampire Tiba-tiba saja bawahannya mengatakan Koun, ada masalah Pasukan Anda dibunuh, tidak dibantai oleh manusia bersama beberapa manusia lainnya Pada saat menang hal tersebut, Sang Vampire Koun pun langsung melihat kaca yang bisa melihat segalanya Dan pada saat itu juga terlihat, Hansung Yun yang sedang membantai para vampire Dia pun mengatakan dengan sangat marah Aku yakin sudah mengatasi semua orang yang menyatakan kalau diri mereka adalah petarung Negara mana yang mengirim bajingan-bajingan ini Sang Plain berkata Mereka muncul tiba-tiba Koun yang Anda makan itu bukanlah buah anggur Setelah itu dia berkata Tiba-tiba pasukanku yang berharga tiba-tiba dibantai Bagaimana mungkin ini masuk akal? Para keroco tak berguna Apa maksud akal mereka tiba-tiba muncul di tengah-tengah kota menghindari seluruh mata itu? Koun, tolong tenanglah Ucap para bawahannya Karena pada saat Koun mengeluarkan auranya, para bawahannya pun akan terserap daya hidupnya Di sini Koun mengatakan Aku cuma perlu menaklukkan kota ini dengan sempurna Agar bisa diakui sebagai murid sejati Dia mengacaukan segalanya Berani sekali dia manusia rendahan Aku berusaha mempertahankan basis kota ini demi bisa menggunakannya Namun akan kubuat segalanya jadi neraka Lihat saja nanti Pada saat itu juga Han Sung Yun mulai menahan serangannya Dan dia mengatakan Aku rasa aku tak akan bisa menahan ini Hah, sial juga Dan Han Sung Yun pun langsung melarikan diri dan mengatakan dalam hatinya Aku harus abaikan kotanya dan menyelamatkan anggota partiku Yah, disana Dimana disini Han Sung Yun langsung menyelamatkan anggota partinya Dan membuat sebuah shield kepada anggota parti tersebut Han Sung Yun pun mulai menggunakan shield counternya Dan melindungi para anggota partinya Han Sung Yun pun disini mulai berusaha dengan sangat keras Karena selama pampil tersebut sangatlah luar biasa Dia pun berkata Sedikit lagi, sedikit lagi Dan tamengnya pun mulai pecah Han Sung Yun pun mulai tersungguh ke bawah Para anggota partinya pun berkata Han Sung Yun, kau baik-baik saja Kalian sendiri bagaimana? Sang kakek menjawab Kami semua baik-baik saja Lalu sang ninja menambahkan Kami selamat berkat kau menahan beban terberat serangan tadi Aku pikir kami akan mati tadi Dan pada saat itu juga Disini, mereka melihat seseorang yang datang Dan dia adalah Vampire Count Yang langsung datang menghadapi mereka berempak Sang Vampire mengatakan Mengujudkan Siapa sangka mereka bisa selamat dari serangan itu Jadi mereka membantai kaum ku Itu bukan suatu kebetulan ya Satu manusia bertubuh lemah yang sangat naif Dan mereka bertiga yang berdiri tegak Pas di anggota utama kelompok mereka Dan disini Vampire Count Langsung mengeluarkan pedangnya Dan akan membantai orang-orang tersebut Dia marah dan berkata Dasar serangga Akanku cabik habis sekalian Han Sung Yun pun mulai mengatakan Semuanya mundur Biar ku hadapi dia seorang diri Kalau begitu Kami akan mundur sedikit Jika butuh bantuan Langsung panggil saja Ucap Tam Skowski Tetapi Sang Vampire yang mendengar itu berkata Atas izin siapa kalian berkata seperti itu Takkan ku biarkan Kalian kabur Dimana Sang Vampire langsung mengejar Orang-orang tersebut Namun dia akan melewati Han Sung Yun Tapi pada saat akan melewatinya Dia mengatakan Rasanya ada sesuatu yang ku lewati Manusia yang terkapar tadi Hah Sejak kapan dia bisa berdiri Han Sung Yun pun langsung menoleh Ke arah Sang Vampire dan berkata Apakah kau pernah dengan ungkapan Berhati-hatilah dengan apa yang kau harapkan Akanku kembalikan semua perkataan Yang kau katakan pada mereka Disini Sang Vampire pun berkata Manusia gila Semu sekali kau Bertingkah seperti petarung Han Sung Yun pun mengatakan Pertama Angku cabik habis kau Dimana disini Han Sung Yun langsung Mencabik-cabik Vampire tersebut Dan potongan-potongannya Mulai langsung terkapar Disini Han Sung Yun pun mengatakan Semuanya cepat cari para klerik itu Ayo Lalu Sang Ninja menjawab Kau kan sudah membunuh Vampire Count Memangnya itu diperlukan Han Sung Yun mengatakan Apa menurut kalian Ini tidak aneh Pesan kesimpulan Trial lantai ke-13 Seharusnya muncul sekarang ini Tapi fakta Kalau itu belum muncul juga Lalu dia mengaktifkan Skill Flame Dragon Eye Yang mana disini dia melihat Kebenarannya Fragmen tubuh Vampire Count Sel Nair Dengan autoriti Regenerasi tubuhnya Saat ini Sedang dipulihkan Setelah mendengar itu Para Hunter pun mengatakan Gawat Jadi dia juga bisa Beregenerasi Di kondisinya yang begitu ya Benar-benar gila Kotanya sudah jadi puing-puing Jadi para klerik Itu seharusnya sudah mati Bagaimana Kalau kita juga Ikut bertarung Namun Han Sung Yun menjelaskan Tidak Angku tahan si Vampire Count ini Jadi mau itu klerik Atau holy relic Apalah Tolong pergi Dan bawakan kesini Lalu dia berkata dalam hatinya Maaf tapi aku harus Membunuh bos ini sendirian Lalu disini Sang kakek pun berkata Kalau kau sampai berkata Jawa itu Baiklah Sang ninja pun mengatakan Menjelajah adalah kehalianku Jadi kau bisa mengandalkanku Kemudian kita bisa melihat Bahwa Sang Vampire Sudah Beregenerasi dengan sempurna Dia mengatakan Manusia keparat Beraninya kau Beraninya kau melakukan itu Kepada aku Han Sung Yun pun berkata Lagi dalam hatinya Kemampuan regenerasi Memang luar biasa Skill pemulihan Dan skill blood domination Yang dia punya Jelas memiliki Efesiensi yang lebih tinggi Daripada skill ku Tetapi Dari segi kemampuan Dan bertarung Aku jauh lebih unggul Daripada dirinya Dimana Sang Vampire Mulai menyerang Han Sung Yun Dengan sekuat tenaga Dia pun berkata Cih Dasar tikus Bisa aja menghindar saja Kemudian dia pun Langsung mengaktifkan Peluasan darah Yang mana mengendalikan Darah-darah tersebut Untuk menghancurkan Han Sung Yun Han Sung Yun disini Mulai menahan Serangan-serangan tersebut Dan Sepertinya Vampire Berhasil melukai Han Sung Yun Dia mengatakan Bagaimana rasanya manusia Dalam hal manipulasi darah Aku selangkah Lebih tinggi Daripada kau Namun tiba-tiba saja Han Sung Yun sudah ada Di belakang Sang Vampire Dan mengatakan Ya aku akui itu Berkat kau Aku Jadi belajar Skill penerapan Dimana Han Sung Yun Langsung membantai kembali Dan mencincang yang cincang Pampel tersebut Dengan cincangan Yang lebih kecil lagi Han Sung Yun pun Mengatakan dalam hatinya Aku mengotongnya Lebih tipis dari sebelumnya Tapi Dia masih saja Bisa beregenerasi Ini jadi Membuatku sangatlah merinding Hah Tidak mungkin Bagaimana Kalau ternyata Di trial ini Memang mustahil Membunuh dia Tanpa adanya Klerik Jika kotanya Dalam kondisi Sekacau ini Malah Lebih aneh Jika ada seorang Klerik Yang berhasil selamat Tapi Yah bagaimanapun juga Ini sangat Menyebalkan Dan panel pun Selesai Terima kasih telah menonton